Intro Pemirsa penertiban bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Serang, Jakarta tepatnya kami hadirkan informasi ini untuk Anda Inilah detik-detik ketegangan yang terjadi antara petugas Satpol PP dengan pemilik salah satu bangunan liar yang ada di sepanjang Jalan Raya Serang, Jakarta tepatnya di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Pemicu ketegangan berawal dari salah seorang pemilik bangunan yang mencoba menghadang petugas dengan cara menyeramkan air bekas tambalan ban kepada salah seorang petugas Spontan, aksi penyiraman ini membuat sejumlah petugas yang ada di lokasi naik pitam dan nyaris adu cotos di antara keduanya Pemilik bangunan, Nainggolan mengaku terpaksa menyiram air tambalan lantaran kecewa terhadap tindakan petugas karena tidak memberikannya kesempatan untuk mengevakuasi barang-barang miliknya Ini barang diangkat dulu, baru dibongkar Sementara Kabit Trantibum Satpol PP Kabupaten Serang Mujtahidi mengatakan penertiban bangunan liar ini bertujuan untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan PERDA nomor 2 tahun 2018 Menurutnya sebelum dilakukan evakuasi pembongkaran upaya pemberitahuan kepada pemilik bangunan liar telah dilakukannya sebanyak tiga kali sejak bulan Oktober lalu Tapi ada penolakan sama pemilik bangun? Bagaimana? Waktu itu kan kita lakukan pendekatan secara persaksi Dari awal Kita bersama dengan kita Dekatan dulu Ngomongin secara baik-baik Kita lakukan SOP-nya Sampai kita 24 hari Harinya adalah waktunya terakhir Meski sempat bersih tegang Petugas Satpol PP yang dibantu Jajaran muspikah setempat tetap melanjutkan eksekusi bangunan dengan peralatan sederhana Dari hasil penertiban ini sedikitnya terdapat 5 bangunan liar yang ada di sepanjang jalan ini berhasil diratakan dengan tanah Dede Supandi, JPM TV, Serang, Banten